Intro Kalau menikah kita tanggal 23 Juli Jadi sekarang itu udah 2 bulan lebih ya? Udah 2 bulan lebih Oh iya, kalau orang tua gini Kalau memang kamu punya niat baik Oke belum kenal Tapi selama dia seiman silahkan Jadi orang tua itu yang penting seiman Jadi gak apa-apa Kalau punya niat baik jangan ditunda-tunda Orang tua bilang gitu Yang paling penting adalah Dia sayang sama aku Dan kita sekarang udah Sebenernya kehidupan aku yang dulu sama yang sekarang Gak ada yang berubah sama-sama aja Kata nyuruh yang kaya mendadak, ah gak juga Maksudnya masih sama aja kaya dulu Cuman bedanya kalau sekarang tuh ada yang melhatiin Ada yang ngikut-ngikut, ada yang ngintilin Tapi sebenernya dari kawin sampai sekarang Itu kita selalu sama-sama Jadi Ray syuting dia ikut Dia meeting Ray juga ikut Jadi bener-bener gak ada yang ditutupin lah Gak ada privacy kita sendiri Awalnya kan ini saya bikin special stand up comedy show Terus saya bawain materi Karena kalau stand up comedy itu kan harus berangkat dari keresahan-keresahan kita Harus berangkat dari Apa yang kita alami kehidupan sendiri Jadi memang harus real ya Gak boleh kita bikin materi asal-asal Nah akhirnya aku ceritain Kehidupan aku tentang presenter, kehidupan aku tentang nikah Aku ceritain Nah banyak yang datang kan pada special show itu di depok Waktu itu ada 600 kursi ya Nah setelah itu aku ceritain materi aku selama 2 jam Abis itu barulah kabar ini memblow up Aku juga gak tau Padahal yang mau aku naikin adalah special stand up comedy shownya aku Kenapa jadi materinya yang naik Maksudnya kenapa jadi bahan stand upnya yang naik gitu Jadi aku juga banyak telepon berdering setiap hari Terus udah gitu direpet di pet di instagram, facebook, twitter Sampai di media-media lokal juga ikutan Apapun yang diberitakan Kalau aku yang alami kan istrinya nih Aku setiap hari ketemu dia Bangun tidur ketemu dia Segala macam ketemu dia Jadi yang diberitakan di luar itu Kalau menurut aku ya Bertolak belakang gitu loh Dengan aslinya dia Aslinya dia tuh biasa banget Maksudnya dia tuh Kalau mau tau nonton sinetron aja dia nangis Dia bener sensitif banget Walaupun badannya ada tato-nya Segala macam kasar gitu Tapi dia yang paling sensitif Dan yang paling apa ya Lebih punya hati lah Lebih lembut gitu dibanding gue sendiri malah Sampai jumpa Mach everything Terny Terima kasih.